Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students, nice to see you again Today we are going to learn about animals, animal body parts And how to describe the animal with their characteristics Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini adalah Kosa kata mengenai hewan, bagian tubuh hewan, bagian tubuh hewan Dan cara mendeskripsikan hewan dengan ciri-ciri yang dimilikinya Hewan apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini Yuk kita lihat Swan Parrot Buffalo Goat Cow Horse Mouse Grasshopper Ant Mosquito Cricket Butterfly Frog Snail Snail Turtle Turtle Fish Hewan Hewan-hewan Hewan-hewan tadi memiliki ciri fisik yang berbeda Selain warnanya, ada beberapa bagian tubuh yang dimiliki hewan tertentu, namun tidak dimiliki hewan yang lain Berikut ini bagian-bagian tubuh hewan Yang pertama adalah big 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 artinya paruh Big ini biasanya dimiliki oleh hewan unggas seperti angsa, burung, ayam, dan sebagainya Kemudian ada wings Wings artinya sayap Selain dimiliki unggas seperti angsa dan burung, sayap juga dimiliki oleh jenis serangga, seperti belalang, kupu-kupu, maupun jangkrik Sayap unggas memiliki bulu Bulu pada hewan unggas ini disebut feather Sedangkan bulu pada hewan mamalia seperti kucing, domba, dan kerinci disebut fur Bagian tubuh hewan selanjutnya adalah tail Yang berarti ekor Hewan memiliki ekor diantarannya sapi, kerbau, burung, dan ikan Beberapa yang memiliki cakar pada kaki mereka Cakar dalam bahasa Inggris disebut claw Kemudian ada horn Yang memiliki arti tanduk atau jula Hewan yang memiliki tanduk contohnya kerbau dan kambing Sedangkan cula dimiliki oleh badak Bagian tubuh khas lainnya adalah trunk atau belalai Dan tusk atau gading Hewan yang memiliki trunk dan tusk contohnya gajah Selanjutnya beberapa hewan memiliki cangkang atau tempurung Untuk melindungi tubuh mereka Cangkang atau tempurung dalam bahasa Inggris disebut shell Hewan yang memiliki cangkang atau tempurung Misalnya kura-kura dan siput Bagian tubuh selanjutnya adalah scales atau sisik Dan fin atau sirip Sisik biasanya dimiliki ikan, kadal, maupun ular Setelah kita mengetahui bagian-bagian tubuh hewan Mari kita lihat apa saja yang biasanya hewan makan Ada meat atau daging Grass, rumputan, leaves, dedaunan, fish, ikan, seeds, biji-bijian, insect, serangga, dan worm Itu cacing Selain bagian tubuh dan jenis makanannya Saat kita mendeskripsikan hewan Kita juga dapat menyebutkan bagaimana cara mereka bergerak Seperti walk atau berjalan Kemudian run, berlari Lalu jump, melompat, crow, merayap, swim, berenang, dan yang terakhir fly atau terbang Sekarang mari kita lihat contoh dari pendeskripsian hewan berikut ini This is a parrot Ini seekor burunuri It eats seeds Dia makan biji-bijian It has two wings to fly Dia memiliki dua sayap untuk terbang It has beautiful and colorful feathers Dia memiliki bulu yang indah dan berwarna-warni It has a curve beak Dia memiliki paru bengkok It can sing and talk like human Dia dapat bernyanyi dan berbicara seperti manusia Hewan selanjutnya adalah katak This is a frog Ini adalah seekor katak A frog eats insect Katak makan serangga It has four legs Dia memiliki empat kaki It has smooth skin Dia memiliki kulit yang licin It can live in the water and on the land Dia dapat hidup di dalam air dan di daratan It jumps Dia melompat Dan hewan yang terakhir yang akan kita deskripsikan adalah kerbau This is a buffalo Ini seekor kerbau Buffalo eats grass Kerbau makan rumputan It has four legs Dia memiliki empat kaki It has two horns Dia memiliki dua tandu It helps farmer to flow land Dia membantu petani membajak lahan Oke students Itu tadi cara mendeskripsikan hewan ya Jadi saat kalian mendeskripsikannya Kalian bisa menyebutkan ciri fisiknya Dengan menyebut bagian-bagian tubuhnya Jenis makanannya Serta cara bergeraknya Thank you for watching See you